Intro Assalamualaikum Kembali bersama saya Ipai Dari Kuningan melaporkan langsung Dari objek wisata Shedland Inilah penampakan Situasi Dan kondisi objek wisata Shedland Yang didominasi beberapa Kolam renang Hingga menjadi daya tarik Wisatawan keluarga Seperti terlihat Bagaimana keseruan para pengunjung Terutama Kalangan anak-anak menikmati Suasana perairan di objek Wisata Shedland Yang Dilengkapi dengan Keindahan Alam dan Kesejukan udara Kaki Gunung Ceremai Pemirsa perlu diketahui bahwa Shedland ini merupakan objek wisata Yang berada di Desa Kedua Ela Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan Secara Manajemen ini Dikelola oleh Badan Usaha Melik Desa Juga merupakan Pengembangan objek wisata Dari Talaga Biru Cicerem Cicerem Nah inilah Suasana Perairan objek wisata Shedland Yang Dikhususkan untuk Kalangan anak-anak Namun tetap mendapat pendampingan Daripada orang tua Saat Anak Ataupun putra-putranya Menikmati Perairan Shedland ini Kemudian perlu diketahui juga Objek wisata Shedland ini yang memang menjadi Populer itu Dari Fasilitas Perosotan Terpanjang Perosotan terpanjang Ini Banyak diminati Para pengunjung saat Menikmati Ataupun Hendak Melakukan Renang Karena Ukuran daripada Perosotan terpanjang ini Berdasarkan keterangan Yang kami terima Itu Sekitar 40 meter Dari Ketinggian Hingga Dasar Perairan ini Untuk pengunjung Saat Menikmati Perosotan terpanjang Tentu mendapat Pendampingan dari Petugas Dan sebelumnya Diberitahu Tentang Cara Ataupun Gerakan Saat Melakukan Peluncuran Di Perosotan terpanjang ini Seperti ini Pemirsa Inilah Suasana Seru Di Momen Libur Lebaran Hidup Petri 14 4 Koti Jadi Perosotan terpengar Perosotan terpengar Perosotan terpengar Dengan Penampilan dari Objek wisata Sedlen ini Disana Gunung Cermai Dan disana Daerah pertambangan Yang berada di Wilayah Kabupaten Majalengka Kemudian disana Juga terlihat Bagaimana Permuk Bangunan Warga Yang Bervariasi Di Sedlen ini Pemirsa juga Bisa dijadikan Salah satu Tempat Wisata Malam Dengan Melakukan Camping Ground Saat Malam Di Objek Wisata Sedlen Bisa Melihat Langsung Pindahan Kota Melalui City 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 Lake Bisa Bisa Sama selamat menikmati pengunjung mulai berdatangan pembersah terima kasih selamat menikmati 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 Itu keluarga dikenakan per orang Rp50.000 Jadi nanti itu bawa tenda sendiri Kalau misalkan butuh tenda kami pun menyediakan Itu per tendanya Rp120.000 untuk kapasitas 4 orang Kalau untuk anak-anak sekolah Itu tergantung sekolahnya ada tingkatannya Ada SDSM, TSM itu bisa Rp15.000 per orang Bisa Rp20.000 per orang Mahasiswa Rp25.000 per orang Itu untuk hitungan tiket Berarti selain kolam berenang dan perasokan terpanjang Camping ground juga cukup terkenal ya Pak disini Alhamdulillah semua dari wilayah Ingramayu Wilayah Majalengka sudah banyak yang mengadakan camping disini Acara-acara disini termasuk dinas-dinas Nah nanti mungkin sekitar 1-2 minggu ke depan Kita sudah di booking sama dinas Desperin dan Cilbon Mengadakan acara disesai blend Baik terima kasih Pak Bapak Semuanya semuanya Tadi keterangan dari petugas pengelola obyek wisata-cilion ini Pembangga Pemiksa sangat jelas tadi penukuran dari pengelola wisata-cilion ini mulai RTML kenyebaran pelayanan Bingga sajian ataupun pasukan-pasukan yang ada di wisata-cilion ini Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!